Halo! Kembali lagi ke kelas beasiswa Arnold dan Yola, episode ketiga. Kalau di episode sebelumnya, kita kan udah hitung-hitungan modal tuh. Nah, semoga aja di episode ini kalian udah mulai nyicil ya buat modal beasiswanya. Mungkin masih nyambung ke episode yang sebelumnya, jadi kalau kalian butuh dana di luar negeri, kalian bisa pake namanya Transvest. Jadi Transvest ini tuh adalah aplikasi yang digunakan untuk mengirimkan uang dari rupiah ke mata uang lainnya di luar negeri. Nah, keuntungannya buat pake Transvest ini aman, cepat, dan mudah. Kalian bisa dapet transaksi gratis kalau pake kode mahasiswa PL. Buat temen-temen yang masih bingung gimana sih cara kirimnya, kalian bisa buka video yang di atas ini. Oke, jadi kita langsung aja mulai di episode ketiga ini. Lebih santai soalnya kita mau kasih tau akun-akun apa aja yang mesti kalian follow buat dapet info beasiswa. Jadi sekarang itu semuanya tuh deserba sosial media. Kita bisa cari tau informasi beasiswa termasuk di sosial media juga. Bahkan kita waktu itu dapet beasiswa S2 gara-gara kita main Instagram. Mungkin sebelum kita kasih tau akun-akun apa aja yang harus kalian follow, kalian bisa buat akun khusus untuk nyari tau tentang beasiswa. Nah, kita bikin akun khususnya ini supaya kita nggak ke distract gitu loh sama informasi dari yang lain. Jadi kita fokus sama beasiswanya aja. Jadi dulu kita banyak banget follow akun-akun. Contohnya yang pertama adalah akun PPI. Buat temen-temen yang nggak tau, jadi PPI itu adalah perhimpunan pelajar Indonesia di negara tersebut. Jadi misalnya aja kalau kalian kuliah di Korea Selatan, itu kalian bisa follow akunnya Perpika atau Perhimpunan Pelajar di Korea Selatan. Kalau di Polandia, kita juga ada namanya PPI Polandia. Dan juga mungkin temen-temen yang suka di Belanda, khususnya di Wageningen, itu karena saking banyaknya mahasiswa Indonesia di situ, ada juga PPI khusus di Wageningen. Kelebihannya kalau kalian follow PPI, biasanya kalian dapat info-info beasiswa yang nggak gitu populer. Tapi sebenarnya ada. Contohnya beasiswa-beasiswa dari universitas. Selain tentang beasiswa, kalian juga tau tentang lifestyle, biaya hidup, dan yang paling penting kalian bisa ketemu komunitas. Jadi kalian nggak sendiri gitu di luar negeri. Ada temen-temennya. Yang kedua, selain PPI, kalian juga bisa follow akunnya Embassy Indonesia di negara tersebut. Keuntungan follow KBRI atau Embassy of Indonesia di luar negeri itu, kalian bisa dapet kayak seminar atau webinar tentang beasiswa yang ada di sana. Dan juga kalian bisa tau beberapa beasiswa pemerintah yang diadakan atau yang sedang buka gitu. Gue juga mau nambahin, kalian juga bisa follow embasi negara tujuan kalian yang ada di Indonesia. Nah biasanya, misalnya contohnya Embassy of Poland in Jakarta. Biasanya mereka tuh kasih workshop gratis buat belajar bahasa, dan mereka juga kasih seminar gratis tentang beasiswanya. Dengan ikut webinar kayak gini, kalian bisa tau gimana cara daftar beasiswa spesifik tersebut. Jadi kalian bisa lebih fokus dan peluang keterimanya lebih tinggi. Nah yang ketiga, kalian juga bisa follow Instagram-Instagram yang banyak ngomongin tentang beasiswa. Cara gampangnya tinggal mungkin bikin hashtag beasiswa luar negeri, dan di search bakal keluar banyak akun-akun seperti ini. Contohnya bisa dibilang, Scotters. Jadi Scotters ini, dia sering banget sharing tentang beasiswa, nggak cuma di satu negara, tapi banyak banget negara. Jadi dari Amerika, Eropa, Asia, pokoknya banyak banget. Selain sharing tentang beasiswa, ada juga kadang Instagram live dengan menerima beasiswanya sendiri. Lalu ada kayak pelatihan Tufel atau IELTS. Dan yang paling penting, dia punya kalender beasiswa. Nah dari kalender beasiswanya Scotters, kalian bisa tau beasiswa tiap tahun itu apa aja yang buka, atau tiap bulan. Dan kalian bisa langsung siap-siap nih dokumennya. Jadi tinggal di-apply. Misalnya aja kalian udah ikutin live IG, misalnya kayak wawancara dengan para awardee dari beasiswa yang kalian targetin. Nah dari situ kalian bisa tau dong Instagram awardee-nya itu. Jadi kalian bisa follow awardee-nya itu. Oh iya, pas kalian follow dan kalian DM, usahain bertanya-nya itu jangan bertanya hal yang ada di guideline beasiswa. Baca dulu guideline-nya. Kalau nggak ada di guideline, baru tanya. Soalnya pasti awardee-nya ditanya puluhan orang, dan mungkin takutnya awardee-nya bete. Dan kalian juga jadi bete, karena jawaban awardee-nya mungkin nggak memuaskan. Jadi untuk menjaga hubungan baik ya, mending dibaca dulu semua guideline-nya, baru bertanya. Jadi sebenernya intinya info beasiswa itu sebenernya ada di mana-mana. Nggak cuma di sosial media, tapi juga bisa kalian googling sendiri. Jadi gue saranin mungkin jangan sampai kalian datang ke awardee, nanya gitu, terus nanyanya kayak, Kak, cara cari beasiswa tuh kayak gimana? Atau Kak, info beasiswa liatnya di mana ya? Iya, jadi itu kayak bikin kita greget juga, karena kalau kalian mau cari beasiswa, tentu kalian harus usaha sendiri. Kalau misalkan kayak buntu, baru kalian bisa nanya gitu. Nah, tapi kan sekarang kita udah jabarin, kalian udah tau kan caranya bisa cari di mana aja. Sekian dulu video kali ini tentang akun-akun apa aja yang harus pengen follow untuk cari info beasiswa. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Kalau misalnya aja kalian ada info tambahan tentang akun apa aja yang bisa di follow, kalian bisa komen di bawah. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax